Hai kembali lagi bersama kami kecer keluarga ceria jangan lupa like comment and subscribe thank you contoh pertanyaan interview kerja yang sering muncul dan tips menjawabnya kenapa si HRD nanyanya begini dan begitu pas ngelakuin interview kerja ini adalah bocoran alasannya pelajari baik-baik video ini bertujuan untuk mengedukasi bukan untuk menyuapi tujuannya agar kalian paham kenapa si HRD nanyanya begini dan begitu pada saat kita interview kerja kalau untuk menjawabnya kalian boleh mengembangkannya sesuai dengan kepribadian dan pengalaman kalian sendiri sekarang gue pengen share apa aja sih pertanyaan yang sering ditanyakan sama HRD kenapa mereka nanyanya gitu dan gimana cara menjawabnya simak perkenalkan diri anda terdengar simpel kan tapi hati-hati di sini justru malah jadi poin penting untuk bisa merebut etensi HR ketika diberi kesempatan untuk menjelaskan diri pertama HR akan melihat cara menilai dan menceritakan diri kamu sendiri kepada orang lain karena dengan cara kamu bercerita tentang diri kamu mulai terlihat karakter dasar kamu seperti apa cara bicara dimana pola pikir dan lain-lain ingat rata-rata anak-anak HR adalah lulusan psikologi jadi mereka tidak faham ngegali orang dari teknik interview jadi dari impresi pertama kamu harus menguasai ya yang harus kamu lakukan salam hangat siapa semua orang yang ada di sana bercerita tentang pribadi dan data diri kamu secara singkat cerita tentang pekerjaan dan apa job desknya coba fokus ke skill dan kompetensi yang bisa kamu jual di posisi itu jika non pengalaman bisa kamu cerita aktivitas sehari-hari yang jangan kamu lakukan menyampaikan data pribadi terlalu detail dan bertelek-telek cerita hobi ini jadiin intermezzo aja jangan jadiin komponen pertama pas perkenalan diri cerita sifat semua semisal saya siap bekerja dan bertanggung jawab demi kemajuan perusahaan serta yang terakhir jangan menghibah pada perusahaan apa yang anda ketahui tentang perusahaan ini masih pertanyaan standar terkesan bahasa-bahasa memang dari HRD tapi ini penting sebagai job shaker wajib dan kudu banget ya tahu seluk-beluk perusahaan yang lagi dilamar pertanyaan ini ngepoin sejauh mana kamu tahu tentang perusahaan ini cara menjawab santai kan bisa digugling search aja nama perusahaan pelajari visi misi dan histori perusahaan mereka berdiri gimana tapi jangan dihafal minimal kamu memahami perusahaan itu bergerak di bidang apa bisnisnya gimana saingannya siapa dan lain-lain natural ajalah pokoknya tiga kamu kenapa tertarik apply disini jangan terkecoh ya pertanyaan ini biasanya akan menggali seberapa besar si motivasi kerja kamu kebanyakan orang biasanya bakalan jawab karena perusahaannya besar gajinya tinggi dan lain-lain nope kalau menurut gua hindari yang begitu-begitu karena bagaimanapun kalau nyebut gaji di awal akan terdengar sangat materialistis pun kalau mencari perusahaan yang nyaman atau kamu bilang tempat kerja sebelumnya gak bagus mostly para HR akan berpikir wah nih anak kalau cabut nanti jelek-jelekin kita juga nih jadi jangan saran gua sebaiknya ceritain kenapa kamu passionate terhadap perusahaan ini bisa dimulai karena kamu tertarik dengan core bisnisnya atau background pendidikan kamu cocok atau memang kamu ngerasa yang ngerasa skill berhasil kamu bisa masuk di perusahaan itu positive vibes only bro Hai nah kalau tiga pertanyaan tadi udah berhasil kamu jawab pertanyaan berikutnya adalah kamu tahu apa tentang posisi yang kamu lamar sekarang kamu harus tahu banget ya kamu lagi ngelamar apa jangan sampai blank atau kosong sama sekali gambaran posisi kerjaan yang kamu apply ada beberapa tips pertama tips pertama ketika ngelamar catat kadang karena saking banyak yang ngelamar jadi lupa nama posisinya dua kalau udah googling itu posisi apanya browsing lah sampai kamu mendapatkan big picture-nya tiga jelaskan sudut pandang kamu tentang plek-plekan dari internet itu oke terima kasih lingkungan kerja seperti apa yang kamu mau nah ini disini HRD akan berusaha menggalir ritme dan kerja kamu kayak gimana senang sendiri atau lebih demen ramean kompetitif atau kooperatif semua bisa ditelanjangin disini saran gua stay true to yourself ya Enam apa yang bisa kamu berikan untuk posisi atau perusahaan ini nah pertanyaan ini juga umum nih ditanya kalau bisa kaitin sama pengalaman kerja atau ilmu yang lu punya dengan harapan lu ketika kerja di jahat tempat yang baru semisal lu bisa lebih cepat kerjanya karena punya ilmu ini itu dan lain-lain nah terus deh di closing dengan punchline versi lo maksudnya punchline setelah lo ngejual apa yang lu punya terus benefitnya buat perusahaan lu jelasin misal kerjaan jadi lebih cepat atau lu bisa bikin sesuatu yang baru disitu inget jangan melebih-lebihkan kenapa kamu berhenti atau risen dari kerjaan sebelumnya pertanyaan yang paling sulit buat jobseker nih biasanya mau jujur takut dianggap jelek mau bohong takut kelihatan bohongnya apalagi kalau di crosscheck saran dari gua adalah jelasin aja apa adanya tanpa menjelekan pihak manapun semisal karena ya habis kontrak gak lolos probation atau ya karena simple lingkungan kerjanya yang gak sehat untuk fisik atau mental gak apa-apa HR lebih appreciate kandidat yang jujur apa adanya kalau lu buat hal ini kenapa gak boleh bohong disitu kelihat tingkat kedewasaan menghadapi konflik dan bagaimana mengatasinya resign atau berhenti kerja memang jadi problem buat orang bahkan ada yang gak nyaman mau ceritain yang penting lu dewasa dalam menyampaikan sesuatu that's it 8 apa yang kamu lakukan jika menghadapi situasi kerja yang tidak menyenangkan pertanyaan ini jujur gak ada benar atau salah karena setiap orang punya cara masing-masing untuk menghandle ketika kena situasi yang gak menyenangkan yang HR ingin kepo adalah lu orangnya cukup dewasa dan bertanggung jawab gak dengan tugas-tugas ketika nanti bekerja atau malah orang yang menunda atau menghindari konflik dan menelantarkan pekerjaan ya intinya jujur akan menjadi salah ketika lu berbohong dan itu bukan yang lu banget 9 lagi ada proses di tempat lain gak nah disini HR pengen mastiin status kamu gimana apakah available dan bisa di hire cepat atau lagi ada proses di tempat lain kalau emang lagi lamar di tempat lain sampai ini apa adanya sejauh apapun itu proses yang lu lagi jalani bisa dibilang sesama HR tuh rebut-rebutan kandidat apalagi kalau kandidatnya tuh all-star alias bagus banget buat di pekerjakan jadi kalau kamu jujur nyampein HR bisa banget loh hire kamu lebih cepat karena gak kepengen kamu keduluan sama HR di tempat lain enak loh direbutin gitu seriusan deh 10 gaji kamu di tempat kemarin berapa nah HR di biasanya akan nanya sekalian mastiin juga harga yang pantas buat kamu tuh berapa sih bahkan ada HR di yang sampai minta slip gaji sebelumnya kamu supaya makin yakin 11 apa ada pertanyaan ya kalau kamu udah ngedengar pertanyaan ini biasanya kan sesi interview sudah berakhir yey congrats tinggal closing yang cantik ya setelah kamu ditanya-tanya intinya harus nanya tunjukin antusiasmi dan motivasi positif disini kesan baik sama dengan hal yang baik ya kira-kira gitu aja sih pertanyaan basic yang sering muncul pada saat interview kerja sisanya sih beda-beda ya tiap orang tergantung arah interview lu aja sih biasanya HR dia juga akan nanya ke hal yang lebih detail kalau lu punya banyak pengalaman that's all bro mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang lagi cari kerja pertama kali ataupun yang sudah lupa caranya interview kerja rout ber médico setelah 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 setelah